Pemirsa Nasa, tim meliputan Nasa saat ini berada di areal kebun tanaman jati unggul, tepatnya milik Bapak Haroni di Dusun Bonosoro, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Klonprogo, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Pak Haroni mengelola tiga lokasi tanaman jati unggul, ada yang baru tiga bulan dan baru satu tahun. Untuk lebih jelasnya, karena beliau sudah menggunakan produk Nasa, kita akan mewawancarai bagaimana perkembangan tanaman jati yang beliau kelola setelah umur satu setengah tahun. Pak Haroni, ini Bapak menanam kebun jati ini jenis apa, Pak? Ini jenis jati unggul, Pak. Kemudian luas yang Bapak kelola total dari yang umur tiga bulan, sepuluh bulan, itu dua setengah hektare, Pak. Yang khusus di sini berapa, Pak? Yang ada di sini, khusus di sini, satu hektare. Jatinya jati unggul, ya? Iya, jati unggul. Beli benihnya di mana dulu, Pak? Dari perhutani, Pak. Pak Haroni juga melakukan pembibitan sendiri, Pak, ya? Iya, iya. Jadi mulai beli benih, dibibitkan sendiri, baru ditanam dan dikelola sendiri, ya? Iya, iya. Dalam satu hektare, kira-kira populasi tanamannya berapa, Pak? Kira-kira ada 1.333 tanaman, Pak, ya? Tanaman, ya, iya, tanaman. Sudah menggunakan produk nasa semua, Pak? Iya, sudah, Pak. Dulu Bapak kenal nasa ini dari siapa, Pak? Iya, saya dulu kenal produk nasa dari Mbak Kam Siatin. Jenis produk apa saja, siapa yang dipakai, Pak? Saya pakai pupuk nasa, ya, pupuk nasa, kemudian hormonik. Ini yang satunya lagi, super nasa. Pak Haroni dulu kan, Pak Haroni pakai produk nasa ini kan sudah sejak pembenian, ya, Pak, ya? Iya. Pelakuan benih. Bisa diceritakan, Pak, cara mengkecambahkannya, Pak? Pertama-tama benih tadi, kita redam, ya, kita redam dengan air panas, ya, nanti kita diamkan saja sampai hangat-hangat itu. Kemudian kita buang, kemudian nanti lagi, satu kali lagi, kita kasihkan bak tadi, terus kita kasih air panas, terus sampai hangat-hangat, kita buang lagi. Kemudian, kemudian, sampai yang ketiga, itu kita kasih air panas lagi, kita diamkan sampai air dingin, air dingin, itu terus kita beri larutan ini, nasa dan hormonik, itu dengan ukuran 1 cc per liter air. Sama, Pak, nasa hormonnya? Iya, sama. Satu cc semua? Iya, satu cc semua, Pak. Terus didiamkan berapa jam? Itu didiamkan selama 4 jam, Pak. Setelah itu diperam atau dipep, selama 4 hari, Pak. Setelah itu, sekukul itu, kecambahnya itu. Berapa persen, Pak, yang berhasil berkecambah, Pak? Ya, 90 persen, Pak. Luar biasa, Pak, ya. Setelah itu langsung dipisah, ya, Pak, langsung disapeh, ya? Iya, apa, disapeh. Dipisah. Dipisah, ya. Dipisah ke polybag, Pak. Kita dipisah ke polybag. Ya, itu di polybag itu kira-kira 6 bulan baru siap ditanam. Baik. Nah, kemudian, Pak, mungkin Bapak pernah pengalaman, Pak, ya, dalam polybag itu yang digunakan campuran apa, Pak, tanahnya, Pak? Polybag itu menggunakan tanah dicampur dengan pupuk kandang, Pak. Komposisinya berapa banding berapa? Tanah dan pupuk tadi 1 banding 1, Pak. Dalam polybag ini, Pak, perawatannya bagaimana, Pak? Sebelum muncul tunas, kemudian disemprot pakai nasa dan hormonik dengan ukuran 1 tank, 4 tutup nasa dan 2 tutup hormonik. Berapa kali sehari, Pak? Sehari 2 kali, Pak. Setelah muncul tunas, Pak, itu tetap disemprot, ya, Pak, ya? Ya. Takarannya berapa, Pak? 4 tutup ini nasa dan 2 tutup botol hormonik itu tadi sama dengan yang. Sama, ya. Tetapi jarak semprotnya berapa hari sekali setelah muncul tunas itu, Pak? Muncul minggu sekali, Pak. Itu berjalan sampai siap tanam, Pak, ya? Ya. Kira-kira berapa bulan, Pak, siap tanam ini, Pak? Siap tanam 6 bulan. Saat pindah tanam, ya, Pak, ya? Ya. Lahan dipersiapkan dengan lubang tanamnya itu berapa meter kali berapa meter, Pak? 50 cm kali 50 cm, Pak. Kedalamannya? Dalam 50 cm juga. Lebar, panjang, 50 cm juga. Dengan jarak tanam berapa, Pak? Jarak tanam 2,5 meter kali 3 meter. Terus yang terpenting di sini, Pak, ya? Mungkin Bapak bisa ceritakan, Pak. Ini kondisi tanah atau lahan. Ini kan sangat kritis, Pak. Bisa diceritakan, Pak. Iya. Di sini adalah batu bertanah, Pak. Batu bertanah. Karena kalau dilihat ini banyak batunya, Pak. Dari tanahnya banyak batunya. Ketebalan tanah paling berapanya? 50 cm, Pak. Rata-rata 25 sampai 30 cm, Pak. Tapi paling dalam itu? Iya, sekitar sampai 50 cm. Sebelum penanaman, Pak. Ini kan Bapak menggunakan pupuk dasar, ya, Pak. Pupuk dasar yang digunakan apa, Pak? Pupuk dasar, pupuk kandang, Pak. Hanya pupuk kandang yang sudah matang, Pak. Iya. Menggunakan pedraknasa belum? Itu... Belum. MPK? Belum. Jadi pupuk dasar hanya pupuk kandang saja? Takaran per lubang berapa kilo kira-kira? Kira-kira 2 amper kecil itu ya, kira-kira sekitar 6 kilo, Pak. Setelah ditanam, Pak, ya. Dalam perawatan itu Bapak menggunakan produk NASA apa saja, Pak? Mempergunakan NASA dan hormonik juga super NASA, Pak. Terus menggunakan pupuk yang lain? Ya, juga ditambah dengan MPK. MPK saja? Iya. Pupuk kandang tidak lagi, Pak? Iya, tidak. Kemudian cara penggunaannya, Pak, antara MPK dengan produk NASA ini bagaimana, Pak? Itu 4 tutup NASA, 1 tutup hormon, kemudian 1 sendok makan super NASA, dan 3 gelas MPK. Dicampur dalam berapa liter air, Pak? Dicampur dengan 20 liter sampai 25 liter, Pak. Kemudian 25 liter air ini itu bisa pertanaman dapat berapa liter, Pak? Pertanaman mendapat 3 liter, Pak. Berarti kira-kira bisa untuk mendapatkan tanaman itu, Pak? Sekitar 8, ya? 8, ya. 8 tanaman. Penyiraman pupuk ini, itu berapa minggu sekali, itu berapa bulan sekali, Pak? Ya, pada, untuk awal-awal, Pak, itu bulan pertama dua kali. Untuk awal bulan dan akhir bulan. Kemudian untuk bulan ketiga, Pak. Untuk bulan ketiga itu per anus 1 liter, Pak. Per batangnya, bulan ke-6 itu 2 liter per pohon. Kemudian, ya, bulan ke-9 juga 2 liter. Kemudian untuk bulan ke-12, ya. Itu bulan ke-12, 3 liter. Dan bulan ke-16, 3 liter. Kemudian bulan ke-20, Pak. Itu 3 liter. Terus paling akhir adalah bulan ke-26, Pak. Itu 4 liter. Nah, setelah itu, Pak? Setelah itu tidak dilakukan. Tidak, 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 tidak. Nah, itu, Pak, dengan takarannya sama itu, Pak, ya? Ya. Takarannya sama. Yang membedakan bahwa 2 bulan pertama itu, 1 bulan 2 kali. Ya. Terus baru masuk bulan ke-3, siram lagi. Terus bulan ke-6, siram lagi, gitu, Pak, ya. Jadi 3 bulan sekali. Ya. Ada perbedaan, nggak, Pak, antara tanaman jati unggul yang Bapak tanam ini yang pakai produk nasa, dengan tanaman jati unggul yang lain yang Bapak tanam, itu yang tidak pakai nasa. Ada nggak bedaan, Pak? Ada, Pak, sangat ada perbedaan. Itu dari segi pertumbuhan. Pumbuhan itu cepat sekali, Pak, yang pakai produk nasa ini. Kemudian daunnya juga berbeda. Bisa lebar, tapi kan terlihat juga tebal. Tebal, lebar, ya. Warnanya? Warnanya agak berju, segar, ya. Dari katanya juga kelihatan besar, gitu, Pak. Tinggi tanaman, cepat tumbuhnya, Pak. Batangnya lurus-lurus nggak, Pak, atau banyak cabang, Pak? Ya, batangnya lurus, Pak. Yang ada cabang, ya, cuma sedikit, Pak. Untuk umur 18 bulan, diameter jati ini 10 cm. Jadi, untuk jenis jati unggul, jati ini sudah sangat memuaskan dari sisi pertumbuhannya. Kemudian, diameter batang ini hanya kurang lebih 6 cm. Untuk tanahnya bagaimana, Pak? Yang disiram hampir tiap bulan ini disiram nasa, ada perbedaan nggak antara tanah yang disiram dengan yang tidak? Ini berbeda sekali, Pak. Karena dengan ini, pakai larutan tadi, nasa, tadi tanah kelihatan gembur, Pak. Gembur, tadi dengan yang tidak pakai nasa, yang mungkin sekitar-sekitar ini, itu sangat berbeda kelihatannya, Pak. Dan kita juga bisa melihat tanah yang tidak pakai super nasa, kelihatan retak-retak dan kurang gembur. Dari segi kesehatan tanaman, Pak, ada nggak gangguan nama penyakit dibandingkan yang tidak pakai nasa, ada bedanya nggak, Pak? Gangguan nama penyakitnya? Agak sedikit dari segi penyakit tangket yang ada, Pak. Kalau yang pakai nasa, Pak? Kalau yang pakai nasa, itu kelihatannya daunnya seger-seger. Seger-seger, dan kerontokan itu nggak anu, Pak. Tidak mudah rontok, ya? Tidak mudah rontok, ya. Tidak berontok untuk daunnya. Lebih kokoh. Biarpun pada saat sekarang itu musimnya musim kemarau, itu daun masih ada. Yang terjadi di sini, Pak, musim kemarau tanaman jati yang lain? Itu sudah sama, agak rontoknya daunnya. Banyak kita lihat, ada yang itu garing, ada yang ulan-ulan itu, Pak. Ulan-ulan atau garing? Itu yang tidak pakai nasa? Ya. Kita kedatangan tamu yang beliau adalah seorang ahli. Mungkin beliau bisa membantu menganalisa tanaman jati yang pakai nasa ini. Beliau adalah Bapak Insinyur Jopo Triyono. Beliau sudah berpengalaman di bidang pembibitan dan perkayuan, dan beliau sekarang mendirikan sebuah usaha sendiri dalam sebuah bentuk PT. Akindo Purna Pratama. Jadi PT. Akindo Purna Pratama ini bergerak di bidang pembibitan, dan beliau adalah selaku pengelolanya. Dan sebelum beliau mendirikan PT sendiri, beliau sudah sangat berpengalaman di beberapa perusahaan perkebunan atau tanaman keras lainnya. Di antara lain di Barito Pasifik, kemudian di PT Indah Kiat, dan juga PT Persero In Butani V. Nah, tentunya beliau sangat berpengalaman dan sangat kapabel untuk bisa menjelaskan, menganalisa tanaman jati yang menggunakan nasa ini. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang. Pak Joko, terima kasih atas kehadirannya, Pak Joko ya. Pak Joko melihat tanaman jati yang pakai nasa ini, Pak, yang dikeluarkan Pak Haruni ini, Pak, apa yang tersirat dalam benak Bapak melihat sepintas tanaman ini, Pak? Bisa diterangkan secara lengkap, Pak. Kami akan memberikan penelian secara objektif dengan kondisi yang ada saat ini. Melihat kondisi yang saat ini, beda nyata antara tanaman yang diusahakan secara teknologi yang baik, dengan secara tradisional ternyata memberikan perbedaan yang cukup signifikan. khusus untuk jati yang ada pada saat ini, kami akan memberikan semacam ulasan bahwa kondisi pada umur 18 bulan untuk tanaman Pak Haruni ini sangat bagus. Dari besaran kayu maupun tinggi tanaman, diameternya bagaimana, Pak? Melihat kenyataan yang ada pada saat ini, setelah kami tadi ukur bahwa untuk umur 18 bulan, diameternya 10 cm, untuk ketinggian sekitar 9-10 meter. Setelah dibedakan dengan kondisi tanaman yang tidak dipupuk dengan nasa, saya secara pribadi untuk menilai produktivitas atau nilai nyata dari pupuk itu sendiri memberikan kontribusi yang positif untuk pertumbuhan. Pak Joko, ini mungkin Bapak dari umur 1,5 tahun ini atau 18 bulan, ini bisa kira-kira menghitung potensi dari rendemen, Pak, berapa meter kubik dibandingkan yang tidak pakai nasa. Kami hanya prediksi saja, setelah beberapa apel, khususnya beberapa perusahaan yang telah membudidayakan jati ini, dari referensi yang ada, bahwa untuk 10 cm, kemudian ketinggian 12 itu, publikasinya antara 0,049 meter kubik, khusus untuk yang tidak pakai nasa, tadi sudah kita ukur, seperti di perkebunan rakyat biasa, itu dengan diameter umur 18 bulan itu, diameternya 5 cm, dengan ketinggian hanya 5 meter itu, hanya rendemennya 0,006 meter kubik, jadi ada selisih sekitar 5,719 meter kubik. Dan saat ini memang sangat diharapkan dari semua petani musuhnya jati, tanaman kelar, dalam mensikapi sertifikasi kayu, dengan kubik-kubik yang tanpa kimia itu, dampak kimianya akan lebih kecil, sehingga diharapkan dari polisi lingkungannya akan lebih minima. Jadi dalam transaksi atau jual beli kayu ini juga bisa dilihat Pak, kadar kandungan-kandungan unsur kimianya juga bisa dilihat ya Pak? Itu justru yang saat ini sedang ditemuk oleh pemasok maupun penerima kayu, karena kalau memang diusahakan dengan sistem penggunaan pupuk yang ramah lingkungan seperti nasa akan bisa bersaing secara global, tidak hanya di pasaran lokal, tapi di luar negeri, karena saat ini ISO 9000 yang diikuti mungkin 14000 dan seterusnya menuntut bahwa semua yang berkaitan dengan sistem perkebunan ataupun sistem pertanian menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dan tidak ada kimiawi yang berbahaya untuk lingkungan. Baik, terima kasih atas pemilihan dan evaluasinya Pak Joko ya. Kesan-pesan dari Pak Haroni dan mungkin Bapak ada imbauan pada pekebun jati yang lain untuk menggunakan nasa, silakan Pak. Pemirsa nasa yang terhormat, kesayat menghimpul kepada Bapak-Bapak, mungkin semua saja pemeriksa yang kami hormati. Untuk pertanian, perkebunan, ini sangat cocok sekali produk nasa, menggunakan nasa, hormat juga super nasa, itu sangat bagus sekali untuk mempercepat pertumbuhan dan mungkin meningkatkan hasil dan keuntungan bagi kesejahteraan kita semua. Baik, terima kasih Pak Haroni. Terima kasih Pak Pangat. Demikian Bapak-Bapak Nasa, liputan reporter Joni dan kameramen Adi melaporkan dari Kulantrogo, Yogyakarta. Salam Nasa.